Setiap agama mengajarkan manusia, tidak saja dalam meningkatkan iman dan takwanya, tapi juga menggunakan akal sehat. Begitu juga dalam situasi pada saat ini, kita punya syariat agama, baik yang sunnah maupun yang wajib, kemudian punya kelaziman-kelaziman, kebiasaan-kebiasaan, contohlah misalnya biasa kita takbir keliling dan sebagainya. Tapi pada sisi lain ada wabah COVID-19, nah oleh setiap itu kita harus menggunakan akal kita bagaimana menata ini. Ibadah tetap bisa jalan, kemudian penyebaran COVID-19 dapat kita cegah. Nah untuk itulah kemudian kami mencoba merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan pada saat puasa Ramadan dan hidup fitri ini. Yang pertama harus dilakukan, ya jelas bahwa puas itu wajib dan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berpesan, Ya hayuhallazina amanu kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala allazina munkablikum la'alakum tattakun. Disitu Allah mengatakan puasa itu wajib untuk meningkatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam situasi seperti ini, tetap kita usahakan maksimal, kita dapat melaksanakan puasa kita dengan baik. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kalau selama ini kadang-kadang kita melakukan suka sahur bersama, sahur jalanan dan lain sebagainya, Maka kali ini kita sepakat bahwa sahur yang kita lakukan cukup sahur perorangan saja atau hanya bersama keluarga inti. Ini kita lakukan bersama. Kemudian demikian juga sholat terawih. Sholat terawih ini sebenarnya pada era Rasulullah, Rasulullah hanya melakukan sholat terawih berjamaah di masjid hanya tiga kali. Selesai itu beliau bersolat terawih di rumah. Dan sholat terawih berjamaah baru muncul kembali pada era Umar bin Kotob. Oleh sebab itu pada saat situasi kita menghadapi COVID-19 ini, ada baiknya, kemudian kita kembali tidak usah sholat terawih di masjid, kita sholat terawih perorangan saja di rumah atau bersama dengan keluarga inti. Begitu juga tentang tilawah tadarus al-Quran. Biasanya kita lakukan ramai-ramai jid, nah kali ini cukup kita lakukan di rumah masing-masing saja. Kemudian juga buka puasa, selama ini kita suka kadang-kadang buka puasa bersama keluarga besar atau buka puasa bersama teman-teman penjabat-penjabat atau teman-teman di kampung dan sebagainya, di perusahaan dan sebagainya. Kali ini kita buka puasa kita cukup dengan keluarga inti saja di rumah masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!